Selamat malam, kembali lagi di kanal YouTube saya ya. Selamat malam untuk teman-teman semua yang berkenan menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Jadi pada video kali ini kita akan kembali membahas mengenai bagaimana cara kita mencari topik-topik penelitian yang terkini. Jadi di video kali ini kita akan mencoba mencari topik penelitian dengan menggunakan platform dari Open Knowledge Maps ya. Yang memang platform ini memang didesain untuk membantu kita sebagai peneliti mencari topik-topik artikel yang atau topik-topik penelitian yang memang sedang menjadi referensi di beberapa periode belakangan ini. Jadi mungkin di video kali ini kita akan mencoba untuk mencari topik penelitian akutansi yang masih berkaitan dengan kondisi pandemi ya. Dan kita akan menggunakan platform dari Open Knowledge Maps ini. Oke kita mulai saja ya video kali ini. Oke kita sudah masuk ya ke dalam platform dari Open Knowledge Maps. Jadi seperti pada video-video sebelumnya kita sudah menggunakan platform ini untuk mencari beberapa topik penelitian ya. Jadi memang dari pengalaman saya platform Open Knowledge Maps ini lebih cocok untuk membantu kita mencari ide-ide penelitian apa yang bisa kita teliti khususnya dari topik-topik yang memang sedang menjadi trend di beberapa periode belakangan ini. Jadi kita ambil misalkan periode satu tahun terakhir ya. Oke sekarang kita coba mencari topiknya ya. Jadi kita pakai yang database-nya dari base ini untuk all discipline. Jadi misalkan kalau teman-teman yang dari bidang sosial atau ekonomi atau bisnis itu biasanya pakai yang base, all disciplines ya. Kemudian kita persempit pencarian kita. Jadi teman-teman bisa mengakses Open Knowledge Maps ini di openknowledgemaps.org ya. Nanti tautannya juga akan saya taruh di deskripsi video ini. Kita bisa refine your search dulu. Kita bisa persempit agar topik kita menjadi lebih spesifik ya. Dari waktunya kita pilih yang last year atau satu tahun terakhir ini. Jadi karena berhubungan dengan kondisi pandemi kita pilih hasil-hasil penelitian akutansi yang dalam konteks satu tahun terakhir ini ya. Kemudian kita pilih yang most relevant dengan kata kunci yang kita pakai. Nanti kita akan menuliskan kata kuncinya. Kemudian dokumen tipenya atau tipe dokumennya itu kita pilih yang jurnal atau newspaper article ya. Karena yang kebanyakan yang terbaru itu kan biasanya adalah artikel-artikel dalam jurnal-jurnal imnya. Kita pilih yang jurnal atau newspaper article. Kemudian di sini kita pilih yang high metadata quality ya. Jadi mencakup dari abstrak nanti dan kemudian kata kunci yang kita masukkan itu biasanya nanti ada di judul atau di abstrak dari artikel tersebut. Jadi kita pilih yang high metadata quality. Jadi beberapa cara untuk menspesifikan dari pencarian kita. Yang pertama adalah waktunya kita pilih last year. Kemudian kita pilih yang most relevant. Kemudian pilih yang tipe dokumennya itu adalah jurnal atau newspaper article. Dan terakhir yang high metadata quality. Nah kita di sini bisa memasukkan kata kuncinya ya. Bisa menggunakan petik seperti ini. Tanda petik seperti ini. Atau misalkan satu frasa juga boleh. Jadi teman-teman bisa silakan mencoba ya. Misalkan saya ketik di sini financial accounting and pandemic. Jadi saya mencoba mencari bagaimana riset akutansi keuangan di kondisi pandemi. Teman-teman bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tapi akan lebih baik kalau untuk topik terkini kita dari pengalaman saya menggunakan open knowledge maps itu lebih cocok menggunakan yang bahasa Inggris ya. Oke kita klik go untuk membuat petanya. Jadi ini memerlukan waktu ya. Oke ternyata sangat cepat ya. Biasanya hanya beberapa detik gitu. Tapi ini sudah langsung jadi. Nah jadi di sini kita sudah mendapatkan ya peta dari open knowledge maps dengan kata kunci financial accounting and pandemic gitu. Jadi ada beberapa bola-bola yang menjadi petanya. Sama seperti di video sebelumnya. Semakin besar bolanya itu mengindikasikan bahwa topik penelitian atau artikel yang ada di dalam topik itu semakin banyak. Jadi sekali lagi ini membantu kita untuk mencari beberapa topik yang baru yang bisa kita teliti ya. Jadi di sini ada 100 dokumen ya. Jadi dari total semua peta ini itu ada sekitar 100 dokumen. 71-nya diantaranya adalah open access. Jadi 71 dokumen dari 100 ini itu teman-teman bisa unduh PDF-nya. Karena mereka termasuk yang open access atau bisa diunduh secara gratis. Kemudian seperti biasa kalau mau mengutip peta ini nanti ada di bagian bawah sini ya. Oke ini bisa dimasukkan ke dalam misalkan latar belakang kita dan seterusnya. Sekarang kita lihat misalkan beberapa topik yang terbaru ya. Kita mulai dari yang paling besar dulu bolanya. Jadi ada tiga. Ini, ini, dan ini ya. Kita pilih yang pertama dulu. Ini topiknya tentang accountability practice, accounting profession, accounting standard. Jadi ini meneliti mengenai bagaimana mungkin profesi akuntansi itu ketika kondisi pandemi ya. Mungkin kita klik bagian ini. Nah kita bisa lihat beberapa paper yang direkomendasikan oleh Open Knowledge Maps dalam peta ini. Dan seperti biasa kalau dia ada gambar kunci yang terbuka, gemboknya terbuka, itu berarti open access dan bisa kita unduh gratis. Oke kita lihat misalkan dari yang beberapa yang penakses dulu ya. Ini yang pertama dari Devans Barman, itu tahun 2020 ya. Account management and financial recording during the coronavirus pandemic gitu. Jadi meneliti mengenai manajemen akun dan perekaman keuangan atau pencatatan keuangan ya. Mungkin maksudnya selama pandemi dari coronavirus ini. Kalau kita klik, ini ada judul lebih lengkapnya di sini. Dan kalau teman-teman ingin lihat PDF-nya silahkan bisa di klik bagian ini. Jadi ini terbitnya di International Journal of Research in Engineering Science and Management. Dan abstraknya bisa teman-teman baca ya. Jadi dia meneliti di institusi keuangan dan non-keuangan. Jadi ini menarik tentang meneliti bagaimana praktek akutansi dalam kondisi pandemi. Kemudian ada juga yang kita bisa cek ya. Cloud accounting information system, treat advantages. Jadi bagaimana meliti tentang sistem informasi akuntansi berbasis cloud ya. Ini juga bisa kita klik. Jadi ini menjadi topik yang menarik dalam konteks sistem informasi akutansi ya. Bagaimana misalkan sistem informasi akutansi itu kita buat dalam bentuk cloud. Sehingga ketika kondisi pandemi itu semua bagian misalkan dalam organisasi itu bisa mengakses semua sistem informasi akutansi ini. Jadi ini bisa menjadi topik yang menarik juga. Kemudian ada juga, nah ini ya. Heavy work investment for the accounting profession in Romania at time of coronavirus pandemic. Jadi meneliti mengenai profesi akutansi saat kondisi pandemi. Jadi ini terbitnya itu di tahun 2020 juga. Jadi baru. Jadi ini meneliti mengenai bagaimana profesi akutansi di Rumania itu bisa bekerja selama kondisi dari pandemi coronavirus ini. Jadi ini bisa menjadi topik yang menarik juga misalkan kita meneliti profesi akutansi seperti auditor, akuntan publik. Bagaimana mereka bisa mengelola pekerjaan mereka selama kondisi pandemi. Tentu ini bisa menggunakan nanti penelitiannya dengan data seperti dari hasil kuisioner ya. Atau mungkin menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara atau semi struktur interview secara daring. Oke, jadi dari topik ini kita bisa lihat beberapa topik yang menarik ya. Misalkan kita bisa meneliti bagaimana praktek akutansi saat kondisi pandemi. Kemudian di sini ada sistem formasi akutansi yang berbasis cloud. Mungkin ada tantangan dan hambatannya seperti apa, keuntungannya juga seperti apa. Dan di sini kita bisa meneliti juga mengenai profesi akutansi saat kondisi pandemi. Oke, jadi ini tiga topik yang bisa kita ambil dari bola yang pertama ini ya. Oke, kemudian kita coba cek lagi bola yang besar berikutnya. Apa ada topik yang menarik yang bisa kita teliti. Oke. Jadi teman-teman harus cek dulu satu-satu ya apakah topiknya bisa dipraktekan atau diimplementasikan dalam bentuk proposal penelitian. Oke. Ini terkait dengan resiko keuangan ya sepertinya ya. Oh ini menarik ada dari perspektif accounting big data ya. Bagaimana perspektif big data dari akutansi itu dalam konteks pandemi COVID. Bagi teman-teman yang tertarik silahkan klik papernya. Ini adalah paper yang open access. Jadi silahkan bisa di klik. Kemudian di sini ada juga financial development during COVID-19 pandemic. The role of coronavirus testing and functional labs. Jadi yang menarik ini juga meneliti tentang aktivitas keuangan ya. Mungkin ini dia meneliti menggunakan dimensi dari penelitian eksperimental mungkin. Tapi terkadang ada beberapa penelitian yang mungkin tidak relevan dengan karakter di Indonesia ya. Mungkin dari sisi ketersediaan data, ada standar yang belum pas, dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga COVID-19 and financial markets, a panel analysis for European countries. Ini meneliti mengenai bagaimana pasar finansial di negara-negara Uni Eropa ya menggunakan data panel. Mungkin ini maksudnya. Oke, dari sini kita bisa ambil misalkan penelitian mengenai financial market terhadap corona, dengan hubungannya dengan kondisi pandemi, dan ini ya accounting big data. Bagaimana accounting big data itu berperan untuk membantu perusahaan dalam tetap menjalankan aktivitas bisnisnya selama kondisi pandemi ini ya. Oke, berikutnya kita ambil dari bola yang besar berikutnya. Jadi teman-teman harus cek satu-satu ya, karena terkadang ada beberapa paper yang tidak sesuai dengan topiknya, atau terkadang ada beberapa topik yang tidak bisa kita implementasikan di Indonesia karena keterbatasan data, dan seterusnya. Oke, ini yang berikutnya kita cek dulu yang open access. Oke, nah ini ya, ini menarik nih. Connecting the COVID-19 pandemic, environmental, social, and governance investing, and calls for harmonization of sustainability reporting. Jadi ini salah satu penulis yang cukup populer juga ya dalam konteks sustainability accounting, Prof. Adams dan Prof. Abia Wansa ya kalau tidak salah. Jadi ini diterbitkan di Critical Perspective Accounting, salah satu top jurnal juga dalam bidang akutansi. Jadi ini meneliti mengenai bagaimana kita menghubungkan kondisi pandemi COVID ini dengan ESG, investasi dalam berbasiskan konsep ESG, dan bagaimana kita bisa mengharmoniskan sustainability reporting untuk perusahaan seperti itu. Jadi ini cukup menarik juga papernya ya karena kondisi sekarang ini perusahaan mulai tertarik dengan konsep-konsep keberlanjutan seperti penerapan ESG, sustainability reporting, ESG disclosure, integrated reporting, dan seterusnya. Jadi ini paper yang menarik. Coba kita cek ya. Bisa kita preview PDF-nya ini. Oke kita tidak bisa lihat ya. Kalau tidak salah ini kondisinya adalah open access ya. Coba kita klik bagian PDF ini. Oh tidak ada. Berarti teman-teman harus masuk ke website jurnalnya ya. Coba kita klik bagian ini. Jadi memang teman-teman harus laten untuk lihat satu-satu website jurnalnya. Agar kita bisa melihat dari hasil langsung dari website jurnalnya ya. Oke jadi disini hanya tersedia abstraknya. Dan kita belum bisa untuk mengakses PDF-nya ya. Jadi teman-teman memang harus memiliki akses untuk masuk ke jurnalnya. Website jurnalnya yaitu The Critical Perspective on Accounting. Jadi silakan teman-teman bisa menghubungi perpustakaan atau universitas masing-masing untuk bisa mengakses dari jurnal ini. Oke jadi ini yang menarik. Kemudian Nah ini juga ya. Materiality condition in the interplay between environment and financial performance. Jadi mulai menghubungkan antara kinerja lingkungan perusahaan dengan kinerja finansial perusahaan. Oke ini yang menarik juga. Oke jadi dari bola yang ketiga ini salah satu topik yang menarik menurut saya itu adalah yang ini ya. Connecting the COVID-19 pandemic, ISG dan panggilan untuk mengharmoniskan sustainability reporting bagi perusahaan-perusahaan di dunia. Jadi saya rasa ini juga topik yang menarik yang bisa kita teliti di Indonesia. Sejauh mana misalkan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu berkomitmen untuk menerapkan ISG dalam aktivitas bisnis mereka pasca pandemi COVID-19 ini. Oke jadi ini topik yang menarik. Jadi dari beberapa bola besar ini kita sudah ambil beberapa topik penelitian yang terkait ya. Dan paper rujukannya. Dan tentu juga teman-teman harus mencari paper rujukan yang lain. Oke sekarang kita masuk ke bola yang berikutnya. Ada juga bola ini. Oke ini yang mungkin ini judulnya tidak sesuai ya. Karena kita mencari dalam kondisi pandemi. Oke ini menarik COVID-19 and auditing. Jadi meneliti misalkan proses audit dalam kondisi pandemi. Kemudian nah ini juga menarik ya. Effect of COVID-19 Pandemic Estimated in the Financial Statement and Auditor's Report. Nah ini bagaimana misalkan dampak dari kondisi pandemi terhadap penilaian auditor. Atau bagaimana bisa mempengaruhi opini auditor mungkin ya maksudnya. Jadi ini juga menarik karena paper ini menyatakan bahwa pandemi COVID itu sangat berdampak pada aktivitas audit dari auditor. Nah apakah kondisi pandemi ini mempengaruhi aktivitas audit dan opini audit. Nah itu juga bisa kita teliti ya. Kemudian ada yang lain lagi. Nah ini pasar modal ya. Jadi pasti stok market dan pandemi itu menjadi topik yang menarik. The COVID-19 Pandemic and the Moroccan Financial Market and Event Study. Jadi ini penelitian events tadi di pasar modal di Maroko ya. Jadi ini juga teman-teman yang tertarik dengan events tadi bisa meneliti bagaimana pengaruh dari pandemi COVID ini terhadap misalkan reaksi investor dan seterusnya. Oke kemudian can investors benefit from corporate social responsibility and portfolio model during the COVID-19 Pandemic. Jadi bagaimana investor itu bisa mendapatkan benefit dari kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan dan portfolio mereka selama kondisi pandemi. Oke ini jadi juga jadi topik yang menarik. Kemudian ini juga dampak COVID-19. Jadi kalau di kondisi pandemi ini mungkin penelitiannya lebih cocok events tadi ya. Bagaimana kita bisa meneliti reaksi pasar ketika terjadi kondisi pandemi. Misalkan salah satu paper ujukannya yang ini ya. Terbit di International Journal of Applied Economics, Finance and Accounting 2020. Jadi ini paper yang baru juga. Oke jadi topik yang bisa kita teliti adalah pandemi dan pasar modal. Kemudian kalau kita lihat di sini juga ada Oke ini yang small business enterprise ya. Jadi kita juga bisa meneliti bagaimana performa atau kinerja keuangan dari UMKM kita selama kondisi pandemi. Jadi ini fokus di UMKM. Oke ini juga jadi topik yang menarik ya. Karena kita tahu bahwa kondisi pandemi ini UMKM kita sangat terdampak. Sehingga kita bisa meneliti bagaimana pengaruh pandemi ini terhadap kinerja keuangan dari UMKM. Oke. Kalau sektor publik ada ya tidak ya. Oke. Ini juga small medium enterprise. Ini pajak. Oke kita coba cari yang sektor publik. Apakah ada ya. Untuk yang sektor publik. Nah ini ya budgetary response. Biasanya ini adalah sektor publik. Oke jadi ini meliti bagaimana Fiskal ya budget anggaran response ya terhadap pandemi gitu. Jadi bagaimana sektor publik itu bisa merespon pandemi ini dari kebijakan anggaran yang dibuat. Oke ini kondisi dari sektor publik ya. Ini meliti mengenai respon anggaran terhadap pandemi COVID dan dampaknya dari sisi sosial dan ekonomi. Nah ini yang menarik. The South African Government's response to COVID-19. Yang kita bisa teliti bagi teman-teman yang tertarik di sektor publik mungkin Bagaimana kebijakan anggaran atau perubahan anggaran dilakukan pemerintah daerah untuk menangani kondisi pandemi ini ya. Misalkan kebijakannya itu apakah memang fokus ke kesehatan Atau pada tahun kedua pandemi ini mulai beralih untuk Apa namanya karena kondisinya mungkin membaik di daerah tersebut Mungkin anggaran untuk kesehatan ini mulai dikurangi dan dialihkan ke pendidikan, ke infrastruktur dan seterusnya. Jadi itu bisa diteliti untuk setiap daerah karena setiap daerah punya kondisi masing-masing ya terkait pandemi ini dan karakteristik penganggaran ini juga berbeda-beda. Jadi untuk sektor publik juga masih bisa kita teliti memiliki peluang untuk pelitian dalam kondisi yang pandemi seperti ini. Atau teman-teman juga bisa meliti bagaimana peran masyarakat atau peran dari stakeholder ketika mereka menyusun anggaran dalam kondisi pandemi. Karena ini kan kondisi yang force major dan tentu penyusunan anggarannya pasti memerlukan berbagai pertimbangan seperti itu. Nah itu bisa diteliti juga. Oke yang lain apakah ada? Kita lihat dulu. Oke. Nah ini financial accounting ya. Oke sudah tadi kita bahas. Kemudian yang paling kecil ini Oh ini Small medium enterprise juga Oke karena ini menggunakan bahasa latin ya nampaknya paper ini jadi belum kita bahas. Oke jadi dari bantuan Open Knowledge Maps ini kita bisa meneliti beberapa Oh ini ada satu lagi ya financial reporting Nah Ini ada yang Implementation of financial accounting standard without public accountability Jadi meliti tentang SAK MKM ya Mungkin penerapan SAK MKM di Lampung dalam kondisi pandemi. Ini juga menarik Oke ini COVID-19 outbreak and financial statement quality. Ini juga bisa diteliti Jadi ini lebih ke bagaimana kualitas pelaporan keuangan ketika terjadi kondisi pandemi ya Oke kalau di pengalaman saya menggunakan Open Knowledge Maps ini kita bisa Melihat dulu bola-bola yang cukup besar ini ya Ini sebenarnya adalah topik-topik yang Paling banyak diteliti Baru setelah itu untuk mencari topik yang mungkin peluang risetnya terbuka baru kita lihat Yang kecil Kalau yang kita lihat topiknya masih sedikit untuk diteliti dan itu bisa Menjadi Rujukan teman-teman untuk penelitian di masa depan itu terkait di sektor publik Bagaimana respon anggaran pemerintah daerah terkait dengan kebijakan Anggaran mereka untuk merespon kondisi pandemi itu bisa diteliti Kemudian yang disini adalah di UMKM ya karena kita tahu kan Selama ini fokus di penelitian di finance Akutansi manajemen itu lebih ke perusahaan publik Perusahaan-perusahaan besar dan kita melupakan Riset-riset di Small and medium enterprise Dan riset itu sangat diperlukan Karena UMKM kita kan memiliki peran yang besar dalam Aktivitas ekonomi di Indonesia Jadi riset mengenai kinerja keuangan UMKM itu menjadi riset yang menarik juga Jadi bagi teman-teman yang ingin meliti di kondisi pandemi Itu bisa menggunakan yang di sektor publik atau di UMKM Itu bisa kita teliti Kemudian bagi yang tertarik pasar modal Itu juga bisa meliti di stock market ya Bagaimana menggunakan events tadi untuk mencari reaksi investor Atau bagaimana kondisi pandemi dalam setahun belakangan ini Bisa mempengaruhi kinerja pasar modal kita Nah itu bisa diteliti baik dengan menggunakan events tadi Atau dalam desain penelitian kuantitatif lainnya Kemudian yang berikutnya itu masuk ke topik mengenai profesi akutansi ya Bagaimana misalkan akuntan publik, auditor, dan bagian keuangan gitu Atau akutansi di perusahaan itu bisa tetap melakukan pengelolaan pekerjaannya dengan baik dalam kondisi pandemi Nah ini juga bisa menjadi topik yang menarik Atau bagaimana misalkan kondisi pandemi ini dapat mempengaruhi aktivitas auditor Sehingga bisa berakibat pada lambatnya keluar atau lambat dari dirilisnya opini audit misalkan Nah itu juga bisa kita teliti Jadi itu beberapa topik yang bisa kita lihat ya dari hasil analisa di Open Knowledge Maps ini Oh ya satu lagi mungkin topik yang terakhir itu yang terkait dengan big data tadi Atau bagaimana kita bisa memanfaatkan sistem informasi akutansi yang berbasis cloud Untuk membantu perusahaan dalam mengelola aktivitas akutansi mereka Atau yang belum masuk di sini tuh di pendidikan akutansi belum masuk ya Bagaimana kita bisa, mungkin ini khusus untuk teman-teman yang jurusan pendidikan akutansi Misalkan bagaimana menghasilkan model pembelajaran blended learning yang lebih efektif dan efisien Atau bagaimana menyusun model-model pembelajaran atau alat-alat pembelajaran Atau model visual dalam bentuk video yang mencoba untuk menjelaskan subjek tertentu dalam akutansi Nah itu juga bisa diteliti Tapi itu khusus untuk teman-teman yang jurusan pendidikan akutansi Jadi itu bisa dipertimbangkan Oke jadi itulah beberapa topik penelitian akutansi terbaru di konteks pandemi ini Yang kita bisa susun dari Open Knowledge Maps untuk tanggal ini ya Ini diakses di 8 Mei 2021 Jadi ini dikumpulkan dari penelitian yang muncul di 8 Mei 2020 sampai 8 Mei 2021 Jadi kalau teman-teman besok akan membuat Open Knowledge Maps ini Untuk menggunakan Open Knowledge Maps ini untuk membuat peta baru Maka mungkin saja topiknya akan berbeda dan paper-paper yang ada di dalamnya juga akan berbeda Jadi ini tergantung dengan waktu teman-teman akan membuat Jadi ini kan topik-topiknya terbaru ya 2020 Dan mungkin teman-teman bisa perkecil lagi Kalau tadi kita pilih di awal itu kan last year Teman-teman bisa pilih yang last month Jadi satu bulan terakhir maka itu akan muncul paper-paper terbaru Yang sesuai dengan topik penelitian yang ingin teman-teman cari Dan kalau teman-teman ingin mendapatkan beberapa materi dari Open Knowledge Maps Teman-teman bisa klik bagian community ini Kemudian bisa teman-teman lihat di bagian bawah ya Nah ini ada beberapa training materials terkait dengan Apa itu Open Knowledge Maps dan bagaimana menggunakan Open Knowledge Maps Kemudian ada poster juga mungkin teman-teman yang ingin mempromosikan Open Knowledge Maps Bagi teman-teman di komunitas akademiknya silahkan dipakai Jadi ini bisa diunduh secara gratis dan bisa dipergunakan untuk Mempromosikan Open Knowledge Maps di komunitas akademik kita Oke jadi demikian ya video kali ini terkait dengan Peta yang dihasilkan dari Open Knowledge Maps Semoga bermanfaat Jadi sekali lagi peta ini adalah peta yang dapat membantu kita Untuk memitakan topik-topik atau trend riset yang ada dalam konteks Di bidang ilmuwan kita Jadi tentu ini tidak hanya satu peta ya Kita bisa menggunakan beberapa kata kunci Kalau tadi kan ada financial in pandemic Kita bisa persempit kata kuncinya Atau kita lebih luas lagi dan seterusnya Jadi ini bisa dilakukan dalam beberapa tahapan Oke demikian video kali ini mengenai bagaimana kita bisa menyusun Peta penelitian ya menggunakan Open Knowledge Maps Platform yang bisa kita pakai secara gratis Dan teman-teman dapat menyusun peta penelitian untuk melihat topik-topik terbaru Menggunakan platform dari Open Knowledge Maps ini Semoga video ini bermanfaat Silahkan sukai, bagikan, dan berikan komentar Jika ada teman-teman yang ingin memberikan komentar Dan jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik Terkait dengan isi video ini dan juga topik-topik video berikutnya Semoga teman-teman semua selalu sehat ya dalam kondisi pandemi ini Kita akan kembali lagi di video berikutnya ya Terima kasih Terima kasih